DPR RI segera merampungkan rancangan Undang-Undang RUU Desa. Salah satu ketentuan yang diubah adalah terkait masa jabatan dan hak bagi Kepala Desa. Menurut Badan Legislatif atau Balek DPR RI, Kepala Desa akan menerima penghasilan tetap setiap bulan, penjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Selain itu, Kepala Desa juga akan mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan hingga tujangan purna tugas sebanyak satu kali di akhir masa jabatan. Namun, mengacu RUU Desa, kewajiban Kepala Desa juga ditambahkan. Untuk Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, Kepala Daerah atau jabatan politik lain, sejak ditetapkan sebagai calon peserta secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali, wajib untuk segera mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton!